selamat menikmati ke jurnal penyesuaian tapi sebelum ke praktikum kita terlebih dahulu harus memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam menyusun jurnal penyesuaian untuk jurnal penyesuaian kita tahu bahwa jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat selain itu jurnal penyesuaian juga digunakan untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya jadi jelas dalam penyesuaian itu yang namanya penyesuaian itu digunakan untuk mengoreksi agar nilai suatu akun itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi itu jelas jurnal penyesuaian diantaranya dibuat untuk transaksi beban dibayar di buka pendapatan diterima di buka beban yang belum dibayar pendapatan yang masih harus diterima pemakaian perlengkapan dan penyusutan aktif tetap kira-kira ada 6 ya ada 6 komponen yang biasa memerlukan koreksi yang oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya jurnal penyesuaian yang pertama kita berbicara tentang beban dibayar di buka beban dibayar di buka atau saldo beban dibayar di buka harus disesuaikan dengan keadaan sebenarnya misalnya perusahaan membayar beban untuk jangka waktu 3 bulan pada akhir tahun ya Desember beban tersebut baru terpakai 1 bulan ya ini contohnya ya contohnya ada beban dibayar di buka yang sebagiannya sudah terpakai ya jadi ada sisa bulan yang belum terpakai dalam kasus ini tinggal 2 bulan seperti itulah beban yang telah dibayar untuk 2 bulan selanjutnya harus dikoreksi karena jumlah tersebut tidak mencerminkan keadaan beban perusahaan sebenarnya besarnya beban dibayar di buka yang harus di jurnal dapat dilihat pada 2 kondisi berikut yang pertama jika pada awal pencatatan dicatat sebagai aktif jurnal penyelesaiannya jurnal penyelesaian yang harus dibuat yaitu beban ansuransi ya beban ansuransi bertambah di debit ansuransi dibayar di buka berkurang di kredit jika pada awal pencatatan dicatat sebagai aktif yang kedua jika pada awal pencatatan dicatat sebagai beban jurnal yang harus dibuat yaitu ansuransi dibayar di buka yang bertambah di debit dan beban ansuransi berkurang pada sisi kredit jika pada awal pencatatan itu dicatat sebagai beban maka jurnal penyelesaian yang dibuat itu ialah mempengaruhi ansuransi dibayar di buka bertambah di debit dan beban ansuransi berkurang di kredit itu yang pertama dan yang kedua ada pendapatan diterima di buka sama seperti beban dibayar di buka pendapatan yang belum direalisasikan harus disesuaikan agar jumlah pendapatan yang tercantum dalam laporan laba rugi sesuai dengan KDA yang sebenarnya besarnya pendapatan belum direalisasikan yang harus di jurnal besarnya pendapatan belum direalisasi yang harus di jurnal dapat dilihat pada dua kondisi berikut yang pertama jika pada awal pencatatan dicatat sebagai kewajiban atau hutang maka jurnal penyelesaian yang dibuat yaitu sewa dibayar di buka bertambah di debit pendapatan sewa bertambah di kredit nah pendapatan diterima di buka jika kondisinya pada awal pencatatan dicatat sebagai hutang atau kewajiban maka akun yang dipengaruhi itu yalah sewa dibayar di buka bertambah di debit dan pendapatan sewa juga bertambah di kredit yang kedua jika pada awal pencatatan dicatat sebagai pendapatan maka jurnal penyelesaian yang harus dibuat yaitu pendapatan sewa pendapatan sewa berkurang di debit sewa dibayar di buka juga berkurang pada sisi kredit itu jika di awal pencatatannya dicatat sebagai pendapatan pendapatan maka jurnal penyelesaian yang harus dibuat pendapatan sewa berkurang pada sisi debit sewa dibayar di buka berkurang pada sisi kredit Yang ketiga, beban yang belum dibayar Berbeda dengan beban dibayar di muka Beban yang belum dibayar merupakan biaya yang akan dibayar pada periode yang akan datang Misalnya gaji karyawan dibayar setiap tanggal 5 Pada akhir periode 31 Desember Perusahaan belum membayar jasa yang diberikan karyawan terhitung sejak tanggal 6 Desember sampai 31 Desember Karena pembayaran akan dilakukan pada tanggal 5 bulan berikutnya Pada tanggal 5 bulan pada bulan berikutnya Dengan demikian perusahaan memiliki utang kepada karyawan Utang inilah yang harus disesuaikan Jurnal penyelesaiannya adalah Beban gaji bertambah pada sisi debit Utang gaji bertambah pada sisi kredit Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang akan diterima pada periode yang akan datang Misalnya, belum diterima pendapatan bunga atas pemilikan obligasi Jurnal penyelesaiannya ialah Piutang bunga Piutang bunga ini merupakan kelompok aktifah Bertambah pada sisi debit Pendapatan bunga bertambah pada sisi kredit Itu pada keadaan pada akun pendapatan yang masih harus diterima Yang kelima, pemakaian perlengkapan Selama tahun berjalan, jumlah perlengkapan yang dibeli akan terus berkurang Karena terus menerus dipakai Dengan demikian, jumlah yang tercantum dalam neraca saldo Tidak menunjukkan jumlah yang sebenarnya Oleh karena itu, dibutuhkan jurnal penyelesaian Untuk mencatat jumlah pemakaian selama tahun berjalan Agar jumlah perlengkapan yang ada dapat dikurangkan dengan jumlah pemakaiannya Jurnal penyelesaian yang harus dibuat ialah Pemakaian perlengkapan Beban perlengkapan Akun yang dipengaruhi Beban perlengkapan itu bertambah pada sisi debit Dan perlengkapan sebagai kelompok aktifah berkurang pada sisi kredit Yang keenam, penyusutan aktifah tetap Biaya atau harga perolehan yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktifah tetap Menjadi beban bagi perusahaan Biaya tersebut harus dialokasikan menjadi beban Sesuai dengan lamanya waktu penggunaan atau umur ekonomis aktifah tersebut Pengalokasian harga-harga perolehan aktifah tetap menjadi biaya yang dilakukan secara sistematis Disebut penyusutan Semua aktifah kecuali tanah harus disusutkan Jurnal penyesuaian yang harus dibuat untuk mengalokasi biaya penyusutannya itu Beban penyusutan peralatan Beban penyusutan peralatan bertambah pada sisi debit Akumulasi penyusutan peralatan juga mengalami penambahan Mengalami bertambah pada sisi kredit Nah itulah beberapa akun-akun perusahaan Kelompok akun perusahaan yang membutuhkan penyusuaian ada 6 Apabila masih belum jelas Bapak saudara-saudara bisa memutar kembali video ini Baik selanjutnya Untuk lebih mematangkan pemahaman kita bersama tentang Analisis transaksi ke dalam jurnal penyusuaian Baik kita lanjut pada pembahasan kita Kita masuk ke Excel Seperti biasa Kita masuk pada aplikasi sederhana ini Tapi cukup membantu pemahaman kita bersama Kita klik tombol jurnal penyusuaian Yang pertama ada transaksi Transaksi A ini 31 Juli Ini tanggalnya 31 Juli Tanggal 31 Juli Seperti yang saya katakan tadi Bahwa jurnal penyusuaian itu dibuat pada Akhir periode akuntansi Biasa dalam satu bulan Pada tanggal 31 Juli Tiga puluh satu Juli Pertama itu apa kira-kira Jelas Ansuransi yang terpakai ini Ialah ansuransi yang dibayar di muka Ansuransi yang dibayar di muka Tapi sekarang dihitung sudah terpakai Satu bulan Seperti itu Ansuransi yang terpakai Sebanyak satu bulan Dengan total 100 ribu Maka ini akan mengakibatkan Beban Mengakibatkan beban bertambah Dan pada sisi kredit Ansuransi dibayar di muka itu akan berkurang Kita cek Untuk Yang mempengaruhi posisi debit Disini ialah Ada beban ansuransi Beban ansuransi Untuk kode akun 515 Ayo belajar Ayo belajar dulu Beban ansuransi bertambah pada sisi debit Sebesar 100 ribu Pada sisi kredit Pada sisi kredit yang berkurang itu Ialah ansuransi dibayar di muka Ansuransi dibayar di muka Berkurang pada sisi kredit Sebesar Dengan jumlah yang sama Yaitu 100 ribu Ini dia Selanjutnya Transaksi ke B Dengan tanggal yang sama Pelengkapan yang masih tersisa Sebesar 1 juta Nah Transaksi ini Akan menyebabkan Pelengkapan yang masih tersisa Berarti Pada keadaan sebelum Pada awal Pembelian Dan sampai pada saat ini Terhitung Maka sudah terjadi pengurangan Pengurangan itulah Yang kita sebut sebagai bebat Dalam hal ini Ialah beban Perlengkapan kantor Jadi beban perlengkapan kantor itu Bertambah pada sisi Debit Beban perlengkapan kantor Bertambah pada sisi Debit Sebesar 1 juta Dan Perlengkapan kantor Jelas Karena ini berbicara Perlengkapan kantor Jika beban perlengkapan kantor Bertambah pada sisi Debit Maka Perlengkapan kantor Berkurang Pada sisi Kredit Perlengkapan kantor Berkurang persis Kredit Sebesar 1 juta Selanjutnya Transaksi yang kecil Dengan tanggal yang sama juga Penyusutan Peralatan kantor Terhitung Sebesar 200 ribu Penyusutan Peralatan Kalau perlengkapan itu Bedanya perlengkapan dengan Peralatan itu Kalau perlengkapan itu Habis pakai Kalau peralatan itu Mengalami pengurangan nilai Artinya penyusutan Pada transaksi ini Penyusutan Peralatan kantor Terhitung sebesar 200 ribu Maka ini akan jelas Menambah beban Yang dipengaruhi itu beban Beban apa? Beban penyusutan Beban penyusutan Peralatan Kantor Itu sebesar 200 ribu Ini bertambah Pada sisi debit Pada sisi kredit Pada sisi kredit Yang bertambah itu Apa? Akumulasi penyusutan Peralatan Akumulasi penyusutan Peralatan kantor ini Bertambah pada sisi kredit Sebesar 200 ribu Ingat Akumulasi penyusutan Saldo normalnya itu Ialah Pada sisi Kredit Selanjutnya Selanjutnya Kita Copy dulu ini tanggal Biar rapi Transaksi yang ke D Sewa yang terpakai 650 ribu Sewa yang terpakai Berarti ini Ialah Beban sewa Beban sewa 650 ribu Berarti Akan ada Sewa dibayar di muka Kita cek Ada gak sewa dibayar di muka Ya Kodi akun 114 Sewa dibayar di muka Sewa yang terpakai 650 ribu Untuk Nelaca saldonya 3 juta Sewa dibayar di muka Sewa dibayar di muka Ini akan Menyebabkan Beban sewa itu Bertambah Beban sewa Bertambah Pada sisi Debit Ya Baban sewa Bertambah Pada sisi Debit Sebesar 650 ribu Begitu juga Pada sisi Kredit Sewa dibayar di muka Mengalami pengurangan Berkurang Pada sisi Kredit Sewa dibayar di muka Berkurang Pada sisi Kredit Sebesar 650 ribu Nah Ini dia Selanjutnya Pada transaksi Yang terakhir Yang PE Pendapatan Diterima di muka Yang sudah Benar-benar Menjadi hak Milih perusahaan Sebesar 2 juta Pendapatan Diterima di muka Ya Ini adalah Nama akun Kita cek Nama akun Pendapatan Diterima di muka Dengan kode akun 212 Pendapatan Diterima di muka Dalam hal ini Mengalami Penambahan Ya Pada sisi Debit Beban Dibayar di muka Bertambah Pada sisi Debit Sebesar 2 juta Dan Pada sisi Kredit Pendapatan Pendapatan Jasa juga Bertambah Ya Pada sisi Kredit Mengapa Seperti itu Silahkan Kita Sama-sama Memahami Redaksi Kalimat Dari Transaksi Pendapatan Diterima di muka Jelas Ini adalah Nama akun Di dalam Contoh Kasus ini Ya Dengan Kode akun 1 1 2 1 2 Ya Pendapatan Diterima di muka Yang sudah Benar-benar Menjadi hak milik Otomatis Pendapatan Diterima di muka Ini bertambah Pada posisi Debit Pada sisi Yang lain Pendapatan Diterima di muka Ini Berimplikasi Juga pada Penambahan Pendapatan Pendapatan Jasa Ya Bertambah Juga Pada sisi Kredit Sebesar 2 Juta Nah Inilah Cara Mudah Cara-cara Simple Untuk Melakukan Analisis Transaksi Kedalam Jural Penyesuaian Dengan Total Transaksi Sejumlah 3 950 Untuk Sisi Debit Dan 3 990 Untuk Sisi Kredit Dengan Keterangan Balance Seimbang Antara Debit Kredit Bahwa Sudah Benar Analisis Kita Dengan Demikian Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Silahkan Di Like Share And Subscribe Semoga Dengan Ini Mendatangkan Kebaikan Untuk Kita Semua Sekian Wallahul Maufiq Walhal Lila Sabir Rasat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh